selamat menikmati dan membagikan tutorial cara membuat tumis bihun goreng nah ikutin terus ya videonya sampai selesai dadah ini adalah bahan-bahannya teman-teman untuk membuat tumis bihun goreng disini tentunya aku pakai bihun ya teman-teman disini aku pakai bihunnya 2 terus aku pakai 2 wortel dan 5 basok dan setengah kol disini juga ada daun sledy sama daun bawang nah aku disini juga pakai bumbu bawang merah 4 siung 3 bawang putih sama cabai sesuai selera nah disini ada bumbunya nih teman-teman disini aku pakai garam penyedap sama lada bubuk nah ikutin terus videonya sampai selesai ya teman-teman nah ini airnya kita panasin dulu ya teman-teman sampai mendidih jadi nanti mau aku masukin si biburnya selama kita nunggu airnya mendidih aku mau potong si wortel dulu ya teman-teman nah aku mengiris wortelnya seperti kita mau membuat bakwan sayur nih teman-teman teman-teman kita potong dulu panjang seperti kayak gini nah separohnya kita taruh dulu di tiring ya teman-teman aku disini ngotongnya panjang-panjang teman-teman biar nanti ketika dicampurin sama bumbunya si wortelnya ini kelihatan mungkin teman-teman disini ada yang gak mau pakai wortel gak apa-apa kalau aku disini pakai wortel biar mempercantik bikurnya aja nah ini wortelnya udah separoh kita potong ya teman-teman terus airnya juga udah mendidih langsung aja aku masukin si biburnya kita tumpuk aja langsung nah ini kolnya aku potong-potong dulu ya teman-teman kolnya udah aku belah-belah seperti ini biar gampang ngotong ya nih kolnya udah aku iris semua ya teman-teman sama wortelnya kalau kita udah iris semua ini ya kan kita geser dulu terus si bihunnya ini juga udah empuk nah mau aku tirisin dulu ya teman-teman nah ini bihunnya udah aku tirisin ya teman-teman nah ini kan udah kol sama wortel udah nih mau aku taruh dulu di piring langsung kita campurin aja gak apa-apa nanti kan dimasaknya bareng tuh si kol sama wortelnya nah ini kol sama wortelnya udah aku iris ya teman-teman terus sekarang aku mau iris si baso sama daun bawang daun seletinya juga aku iris basonya dulu disini aku ngiris basonya seperti aku mau bikin sop baso teman-teman halus-halus disini aku pakai basonya 5 biji ya teman-teman kalau teman-teman mau lebih nggak apa-apa terus mau dicampurin pakai telur kuyut terus pakai sosis itu nggak apa-apa aku disini ya cuma pakai baso aja karena aku pengen membuat yang sini kalau tapi enak nah ini basonya semua udah aku iris-iris ya teman-teman kita pinggirin aja dulu terus baru aku ambil daun bawangnya nah ini daun bawangnya kayak gini karena udah aku masukin kotak teman-teman terus aku potong-potong dan bawang ini kalau di abis di cuci tuh memang licin ini daun bawang sama seletinya udah aku potong-potong terus mau aku ulek dulu ya si bawang putih bawang merah kalau cabainya si aku iris aja nanti teman-teman nah ini bawang merahnya mau aku ulek dulu ya teman-teman terus sama mau aku kasih garam sekarang kalau pakai garam uleknya lebih mudah dia cepet halus aku tadi lupa kasih tau ya teman-teman kalau disini aku pakai dua kemiri nah langsung aja aku ulek karena si bawang putih sama bawang merahnya sudah halus kita ulek halus kemiringnya juga sama ini udah halus ya teman-teman bubuknya terus aku geserin aja aku geserin lagi minyaknya kita tuang teman-teman nah disini aku sekitar pakai tiga sendor karena kan si bihun itu lengket jadi kalau banyak minyak mungkin nanti si bubunya nggak lengket terus kita panasin aja terus kita koserin-koserin dulu biar nanti biji gorengnya si bibunya itu nggak lengket nggak lengket di wajan kita tunggu dulu sampai dia panas tadi aku sudah potong-potong cabainya ya teman-teman lupa ke petak minyaknya sudah panas minyaknya sudah panas aku mau langsung masukin aja bubunya langsung kita koser kita menggunakan api kecil aja teman-teman biar nanti bumbunya nggak gosok ini tuh harum terus kita aduk-aduk sampai si bumbunya ini kecoklat-coklatan ya teman-teman nah bekas tadi bumbunya ini aku kasih air sedikit ya teman-teman terus aku tuangin ke sini aja aku pakai air disini biar wanginya semakin keluar ini udah wangi langsung aku masukin masukin si wortelnya sama kolnya dulu nah ya ini kan lama nih teman-teman matelnya nah ini kita tunggu dulu ya wortelnya sama kolnya sudah layu terus mau aku masukin bihurnya kita masukin bumbunya semua disini terus langsung keluar dari dia menggumpal teman-teman kalau bikin jadi kita ngaduknya harus sekuat teman-teman nah kita gunakan api kecil dibunuhnya udah kita aduk langsung aja kita kasih semua bumbu yang tadi disini ada garam lada penyedak terus kita aduk dulu ya teman-teman ini ukuran apinya kecil aja karena nanti kalau apinya besar-besar nanti dia gosong kita aduk terus sampai si bihurnya sama bumbunya tadi merata ya teman-teman terus mau aku tambahin kecap manis cukup teman-teman langsung aja aku masukin si basonya si daun bawang sama ini ya jadi mau aku masukin dari awal dulu takut ianya udah enggak udah enggak seger karena ini basonya aku beli di abang tukang maso teman-teman bukan di pasar jadi basonya udah mateng hingga kita aduk aja nah ini teman-teman ikan gorengnya udah mateng ya kan taruh aja langsung dipiring karena mau aku langsung makan langsung aku cobain nah ini video-nya teman-teman tumis bibun goreng nah jangan lupa ya ikutin terus video selanjutnya dari channel Apoi dan Lila dadah selamat menikmati